Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Meriza Aditya Pangestu NPMG 15033 akan Mempresentasikan Hasil deskripsi saya Dengan judul Perencangan Sistem Kontrol Kestabilan Satu aksi Squadcopter Fixed to Best Menggunakan algoritma proporsional, integral, dan derivatif Terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya Dr. Eng Deddy Suryagi, STMT Dosen pembimbing pendamping Ahmad Fahuzan Suryono, STMT Dan tim penguji Dengan dosen penguji 1 Pak Angki Puspawan, STMeng Dan dosen penguji 2 Pak Agus Ngeramal, STMT Pendahuluan Hal yang melatar belakangi Penelitian ini yaitu penggunaan Squadcopter pada saat ini semakin Luas, baik penggunaan Di bidang sipil maupun bidang militer Namun, penggunaan Quadcopter ini Dengan bentuknya yang kecil Sangat mudah Terganggu oleh angin Mengalami gangguan oleh angin Pada saat ia terbang Jadi, dalam penggunaan Quadcopter ini diperlukan Sistem kontrol Kestabilan yang cukup tinggi Agar penggunaan Quadcopter ini dapat Berjalan dengan baik Apalagi pada saat ini Penggunaan Quadcopter ini Digunakan dalam bidang pemetaan Dan menggunakan video Ataupun kamera Ada pun tujuan dari penelitian ini Yang pertama yaitu Mencari Constanta PID Yang tepat untuk mendapatkan Kestabilan Quadcopter single axis Kedua Menganalisa waktu Kecepatan respon Constanta PID Dalam mengembalikan rotor Ke posisi 0 Tau stabil dari sudut error awal Selanjutnya, batasan masalah Penelitian ini Menggunakan Arduino Uno R3 Dengan sensor Inertial Measurement Unit Atau EMU Modul MPU 6050 Yang didalamnya terdapat 3 aksis Sensor akselerometer Dan 3 aksis Sensor gyroscope Selanjutnya Penelitian ini hanya menggunakan 2 buah brushless Outrunner motor DC 1000 kV Selanjutnya Penelitian ini hanya menggunakan Algoritma PID Untuk kontrol kestabilan Pada single axis quadcopter Dan yang terakhir Variasi error sudut awal Pengambilan data adalah 30 20 10 Min 10 Min 20 Dan min 30 derajat Selanjutnya Apa itu PID Kontroler PID Merupakan kontroler Untuk menentukan presisi Suatu sistem Instrumentasi Dengan karakteristik Adanya umpan balik Pada sistem Kontroler PID Terbagi atas 3 konstanta Yaitu Konstanta P Konstanta I Dan konstanta D Ketiga konstanta ini Saling mendukung Satu sama lain Untuk membentuk Satu sistem yang presisi Konstanta P Sendiri berlaku Sebagai gain Atau penguat Tanpa memberikan Efek dinamik Kepada Kinerja kontroler Penggunaan kontrol P Ini memiliki Berbagai keterbatasan Karena sifat kontrol Yang tidak dinamik Ini Mudahnya Penggunaan Konstanta P Ini hanya untuk Memberikan Daya dorong Kepada motor Pada saat Sistem bekerja Selanjutnya Yaitu Konstanta I Konstanta I Merupakan Konstanta yang Berfungsi sebagai Berfungsi untuk Memperkecil Steady state error Pada saat Sistem bekerja Jadi Pada saat Sistem telah Mencapai kondisi Steady state Nantinya Sistem akan tetap Bergerak Karena terdapat Steady state error Nah disini Fungsi konstanta I Ini untuk Memperkecil Steady state error Yang terjadi Yang terakhir adalah Konstanta D Konstanta D Sendiri Pada saat Bekerja Berfungsi sebagai Konstanta yang Akan Membuat sistem Bekerja Untuk mencari Titik target Sebagai contoh Pada sistem Yang Pengujian yang Saya lakukan Sistem mencari Titik 0 derajat Atau Kondisi stabil Nah disini Pada saat Konstanta P Bekerja Hanya Bekerja Memberikan osilasi Pada sistem Konstanta D Akan Membuat sistem Mencari Menuju Titik 0 Namun Belum Belum Tepat pada Titik 0 Masih terdapat Steady state error Nah disinilah Sinkronisasi Ketiga Konstanta ini Dimana Konstanta P Akan membuat Sistem Berosilasi Selanjutnya Konstanta D Akan membuat Sistem menuju Titik 0 Dan Konstanta I Akan membuat Steady state error Menjadi kecil Ada pun Metode Logi Penelitian Yang saya Lakukan Yang pertama Yaitu Mulai Dengan Mengumpulkan Semua Bahan Alat Dan Referensi Yang dibutuhkan Dalam Menunjang Penelitian Ini Selanjutnya Yaitu Perancangan Perancangan Ini ada Terbagi atas Perancangan Mekanik Dan Perancangan Elektrik Lalu Ada Perancangan Software Dengan membuat Listing program Pada Arduino Sebagai otak Dari Quadcopter Ini Yang terakhir Adalah Pengujian Dan Analisis Data Untuk Melakukan Pengujian Kestabilan Quadcopter Serta Menganalisis Data Yang Telah Didapat Berikut Merupakan Rancangan Mekanik Dari Sistem Pengujian Yang Saya Buat Dapat Dilihat Pada Gambar Ini Merupakan Sistem Kestabilan Satu Aksis Yang Bekerja Pada Sumbu X Dimana Pada Nomor Satu Itu Merupakan Brushless Motor 1000 KV Yang Kedua Itu Ada ESC Sebagai Pengendali Pengendali Kecepatan Motor Ada Sensor MPU 6050 Sebagai Sensor Utama Yang Akan Mendeteksi Berapa Sudut Yang Sudut Kemiringan Yang Terjadi Pada Sistem Selanjutnya Ada Block Bearing Batang Aluminium Sebagai Lengan Utamanya Propeller Untuk Menggerakkan Lengan Batang Aluminium Ada Breadboard Poros 8mm Dan Arduino Uno Sebagai Microcontroller Selanjutnya Berikut Merupakan Wiring Diagram Perancangan Alat Saya Dapat Dilihat Bahwa Pada MPU 6050 Modul MPU 6050 Yang Di Tengah Terdapat Pin Vcc GND SCL Dan SDA Pin SCL Ini Akan Dihubungkan Kepada Pin Arduino Pin Analog A5 SDA Dihubungkan Pada Pin Analog Arduino A4 Dan Masing Masing Motor Itu Dihubungkan Pada Pin 3 Dan Pin 5 Arduino Dan Yang Terakhir Sisa Sisanya Dihubungkan Kepada Pin 5 Volt Untuk Yang Vcc Dan GND Dihubungkan Ke Pin GND Di Arduino Dengan Supply Daya Dari Baterai LiPo 11,1 Volt 3 Cell Dari Diagram Alur Dapat Dilihat Alur Penelitian Saya Dimana Setelah Program Dijalankan Program Akan Membaca Sinyal MPU Selanjutnya Nanti Akan Memvariasikan Konstanta KP KI Dan KD Secara Berurutan Dengan Urutan Pertama Divariasikan Konstanta KP Dengan Nilai Variasinya Dari Angka 1 Sampai 5 Dan KI Serta KD Konstan Dengan Selisih Variasi Nilainya Yaitu 1 Selanjutnya Dari Variasi Ini Akan Didapatkan Data Sudut Setelah Didapatkan Data Sudut Kembali Dilakukan Variasi Dimana Nilai KP Konstan Nilai KI Divariasikan Dari Nilai 0,002 Sampai 0,010 Dengan Masing-masing Selisih Variasi Yaitu 0,002 Dan Setelah Didapatkan Data Sudutnya Kembali Dilakukan Variasi Nilai KD Dengan KP Dan KI Konstan Dimana Variasi Nilai KD Yaitu 0,5 Sampai 0,3 Dengan Selisih Variasinya Yaitu 0,5 Setelah Itu Didapatlah Data-data Sudut Dari Ketiga Variasi Ini Nah Dari Ketiga Variasi Yang Telah Dilakukan Didapatlah Nilai KP Yang Baik Untuk Sistem Yaitu 2 Nilai KI Yang Baik Untuk Sistem Yaitu 0,006 Dan KD Yaitu 0,5 Hal Ini Didapatkan Berdasarkan Hasil Data Grafik Yang Dihasilkan Oleh Masing-masing Variasi Terhadap Respon Sistem Pemilihan Variasi Nilai KP KI KD Ini Juga Dilandasi Oleh Referensi Yang Ada Dari Referensi Dan Juga Perbandingan Dari Pengujian Secara Langsung Jadi Nilai Ini Didapat Dari Perbandingan Antara Nilai Referensi Dan Pengujian Secara Langsung Yang Mana Yang Terbaik Untuk Sistem Setelah Nilai PID Yang Baik Telah Didapatkan Maka Program Dijalankan Jika Kondisi Sistem Telah Stabil Maka Tinggal Dilakukan Pengambilan Data Dan Selesai Skema Pengujian Dari Alat Saya Dari Alat Sistem Yang Telah Dirancang Itu Dihubungkan Kepada Laptop Dimana Laptop Ini Telah Berjalan Aplikasi Cool Term Cool Term Ini Merupakan Aplikasi Untuk Membantu Pengambilan Data Pada Saat Sistem Berjalan Jadi Cool Term Ini Akan Mengambil Berfungsi Sebagai Pengganti Serial Monitor Pada Arduino Dia Akan Bekerja Mendeteksi Sudut Yang Dibaca Oleh MPU 6050 Jadi Sudut Yang Dibaca Oleh MPU Itu Akan Langsung Ditampilkan Pada Desktop Cool Term Ini Setelah Itu Nanti Data Yang Dibaca Itu Dapat Di Capture Atau Disimpan Langsung Dalam Bentuk File TXT Berikut Merupakan Video Animasi Penelitian Saya Jadi Dapat Dilihat Pada Video Bahwa Sistem Akan Terus Berosilasi Jika Nilai PID Belum Pas Dia Akan Terus Bekerja Mencari Titik 0 Yaitu Pada Posisi Horizontal Sudut 0 Derajat Yang Dibaca Oleh MPU 6050 Jika Sudah Mencapai Sudut 0 Derajat Maka Dia Akan Mempertahankan Kondisi Steady State Hingga Sistem Berhenti Selanjutnya Yaitu Hasil Pengujian Dari Variasi Nilai KP KI Dan KD Tadi Didapatkan Data Grafik Sebagai Berikut Yang Pertama Yaitu Nilai KP Nilai KP Divariasikan Dari Nilai 1 Sampai 5 Dapat Dilihat Pada Nilai KP Sama Dengan 1 Dengan Grafik Berwarna Biru Itu Bahwa Grafik Sistem Belum Dapat Berosilasi Atau Mengangkat Lengan Hingga Menuju Titik 0 Hanya Berada Di Kisaran Min 20 Hingga Min 22 Jadi Nilai KP Sama Dengan 1 Ini Belum Dapat Digunakan Sebagai Nilai Yang Dapat Memberikan Kestabilan Untuk Sistem Selanjutnya Untuk KP Sama Dengan 2 Dengan Grafik Berwarna Merah Ini Sistem Telah Mendapatkan Daya Dorong Yang Cukup Sehingga Sistem Telah Berosilasi Dengan Puncak Dari Grafiknya Tidak Terlalu Tinggi Dibandingkan Dengan KP Sama Dengan 3 KP Sama Dengan 4 Dan KP Sama Dengan 5 Dari KP Sama Dengan 2 Hingga KP Sama Dengan 5 Ini Mereka Telah Berosilasi Semuanya Telah Berosilasi Namun Perbedaannya Yaitu Dari Kecepatan Osilasi Dan Puncak Yang Terjadi Semakin Besar Nilai KP Maka Semakin Tidak Stabil Sistem Yang Terbentuk Atau Sistem Yang Terjadi Respon Sistem Akan Semakin Liar Dapat Dilihat Dari Puncak Respon Sistem Yang Terbentuk Pada KP Sama Dengan 5 Hampir Menyentuh Angka 40 Derajat Selanjutnya Untuk Nilai KI KI Sebenarnya Tidak Terlalu Berfungsi Banyak Untuk Sistem Dia Hanya Menghilangkan Ero Steady State Dan Disini Variasinya Pun Tidak Terlalu Besar Hanya Dalam Kisaran Angka 0,002 Sampai 0,010 Hanya Berselisih 0,002 Jadi Hasil Dari Variasi KI Ini Pun Tidak Tidak Terlalu Berbeda Hanya Saja Terlihat Pada Grafik Seperti Pada Grafik KI Sama Dengan 0,02 Dengan Garis Warna Biru Itu Garis Steady State Atau Garis Grafik Terendah Cukup Lama Terjadi Sedangkan Untuk Angka KI Terbesar Yaitu 0,010 Steady State Bahkan Hampir Tidak Ada Selanjutnya Hasil Pengujian KD KD Divariasikan Dengan Nilai 0,5 Sampai 3 Dengan Selisih Variasinya 0,5 Untuk KD 0,5 Dan KD Sama Dengan 1 Dapat Dilihat Pada Grafik Berwarna Biru Dan Merah Bahwa Pada Grafik M Biru Ini Grafik Tidak 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 Terlalu Mengalami Error Steady State Yang Besar Kisaran Nilai Grafik Ini Tidak Terlalu Jauh Berbeda Seperti KD Sama Dengan Tiga Dengan Warna Biru Muda Itu Banyak Terbentuk Gelombang Gelombang Dan Banyak Terbentuk Gelombang Yang Tinggi Contohnya Pada Posisi Ini Itu Hampir Menyentuh Angka Min 12 Derajat Padahal Dilihat Dari KD Sama Dengan 0,5 Atau KD Sama Dengan 1 Itu Jika Jika Dibandingkan Dengan KD Sama Dengan 3 Itu Sangat Berbeda Selanjutnya Yang Terakhir Yaitu Hasil Pengujian Grafik PID Ini Merupakan Hasil Pengujian Dengan Data PID Yang Sudah Difikskan Atau Data PID Sudah Sudah Didapatkan Semua Antara KP KI Dan KD Dengan Nilai Tadi KP Nya 0, KP Nya Sama KP Nya Sama 2 KI Nya Sama 0,006 Dan Nilai KD 0,5 Jadi Dari Data Grafik Ini Dapat Dilihat Bahwa Pertama Dilakukan Variasi Dengan Sudut Error Awalnya Yaitu Dari Min 30 Hingga 30 Derajat Dapat Dilihat Disini Bahwa Dari Dari Keenam Variasi Pengambilan Data Ini Semua Semua Data Waktunya Hampir Mengalami Mencapai Titik Steady State Yang Sama Baik Untuk Minus Di Data Minus 30 Ataupun Di 30 Jadi Dapat Disimpulkan Bahwa Error Sudut Error Awal Ini Tidak Terlalu Berpengaruh Terhadap Response System Hanya Saja Dapat Dilihat Pada Sudut Error Awalnya Min 30 Ataupun 30 Dengan Grafik Garis Hijau Ataupun Garis Biru Itu Mereka Mengalami Error Steady State Sebelum Mereka Mencapai Titik Steady State Jadi Setelah Mencapai Titik 0 Derajat Mereka Akan Mengalami Error Steady State Sejenak Sedikit Lalu Baru Akan Mencapai Titik Steady State Dan Dipertahankan Disini Dapat Dilihat Mungkin Fungsi Dari KI Fungsi Dari KI Menghilangkan Error Steady State Yang Telah Dia Lewati Titik 0 Lalu Mengalami Error Steady State Distabilkan Oleh Nilai KI Lalu Menjadi Steady State Jadi Nilai Sudut Error Awal Itu Tidak Berpengaruh Hanya Saja Semakin Besar Sudut Error Awalnya Dari Target Maka Sistem Akan Mengalami Sedikit Osilasi Atau Mengalami Sedikit Error Steady State Pada Saat Dia Mencapai Titik Kestabilannya Dari Grafik Hasil Pengujian Itu Dapat Dianalisa Bahwa Sebagai Contoh Disini Yaitu Grafik Hasil PID Dengan Sudut Error Awal Minus 10 Hasil Respon Sistemnya Hanya Sistem Akan Mencapai Titik Kestabilannya Hanya Dalam Waktu 625 Milisecond Artinya Tidak Sampai Satu Detik Sistem Akan Mencapai Titik Kestabilannya Lalu Sistem Akan Terus Mempertahankan Kondisi Steady State Namun Di Tengah Mempertahankan Kondisi Steady State Terdapat Sedikit Steady State Error Yang Lalu Akan Terus Langsung Diperbaiki Oleh Sistem Yang Terakhir Penutup Kesimpulan Yang Dapat Saya Simpulkan Dari Hasil Pengujian Yang Saya Lakukan Yang Pertama Yaitu Konstanta PID Yang Baik Untuk Sistem Kali Ini Adalah Dengan Nilai KB Sama Dengan 2 KI Sama Dengan 0,006 Dan KD Sama Dengan 0,5 Yang Hanya Berlaku Untuk Sistem Yang Telah Dibangun Untuk Pengujian Nilai Ini Tidak Dapat Menjadi Patokan Secara Pasti Untuk Setiap Sistem Yang Berbeda Sistem Yang Berbeda Perlu Konfigurasi PID Yang Berbeda Juga Yang Kedua Untuk Waktu Kecepatan Respon Sistem Dari Sudut Error Awal Hingga Kondisi Stabil Berada Dalam Rentang 300 Hingga 600 Millisecond Respon Ini Terbilang Cukup Baik Untuk Sistem Kestabilan Ini Sudut Error Awal Pun Tidak Terlalu Mempengaruhi Kecepatan Respon Sistem Sistem Hanya Mengalami Sedikit Osilasi Karena Daya Dorong Awal Cukup Besar Dan Jarak Error Awal Menuju Target Cukup Jauh Saran Untuk Penelitian Selanjutnya Yaitu Penggunaan Power Supply Sangat Disarankan Untuk Digunakan Sebagai Sumber Daya Daya Dapat Diterima Sistem Dengan Konstan Karena Jika Untuk Penggunaan Secara Waktu Jangka Panjang Penggunaan Baterai Lipo Kurang Efektif Untuk Penggunaan Jangka Panjang Karena Daya Akan Terus Berkurang Sehingga Kondisi Respon Sistem Akan Sedikit Berbeda Dan Yang Terakhir Untuk Penelitian Selanjutnya Karena Pada Penelitian Ini Menggunakan Metode Try And Error Selanjutnya Mungkin Dapat Menggunakan Metode Perhitungan Matematis Yang Mungkin Akan Menghasilkan Respon Yang Sedikit Lebih Baik Sekian Presentasi Dari Saya Terima Kasih Saya Akhiri Assalamualaikum Wabarakatuh